Halo halo hai sahabat angka dan data channel dimanapun anda berada Gimana kabarnya? Senang sekali kembali lagi bersama kami dalam angka dan data channel Jangan lupa like, jangan lupa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan info dan juga bunyikan belnya ya Sahabat angka dan data, bangunan jika dibangun biasanya memerlukan waktu Mulai dari 1 bulan, 1 tahun bahkan bertahun-tahun hingga dalam seabad Namun di dunia ini ternyata ada beberapa bangunan baik hotel, rumah sakit maupun situs bersejarah Yang dibangun kurang lebih dari 1 bulan bahkan sehari Dan berikut ini 6 bangunan dengan waktu pembangunan tercepat di dunia yang dilansir dari berbagai sumber pilihan angka dan data channel 6. Sky City Changsha, Republik Rakyat Tiongkok, 19 hari Perusahaan konstruksi China Broad Sustainable Building berhasil membangun sebuah gedung 57 lantai hanya dalam waktu 19 hari Gedung yang disebut Sky City itu terletak di kota Changsha yang terdiri atas 800 rumah dan ruang kantor Dan gedung itu bisa menampung sekitar 4.000 orang Awalnya gedung ini mau dibangun 97 lantai Tetapi setelah berhasil menyelesaikan 20 lantai Konstruksi dihentikan selama 1 tahun karena pejabat setempat ingin kembali meninjau rencana itu Pada akhirnya pihak Broad Sustainable Building diminta mengurangi rencana mereka menjadi hanya 57 lantai saja Karena gedung itu berada di dekat bandara Setelah mengalami penundaan cukup lama, seluruh konstruksi dari awal sampai akhir diselesaikan dalam waktu kurang dari 3 minggu kerja atau 19 hari Pekerja konstruksi bahkan berhasil membangun 3 lantai per hari Wah, luar biasa ya sahabat angka rendata Penggunaan metode di Sky City juga telah mengurangi penggunaan beton yang biasanya dibawa oleh 15.000 truk Hal tersebut cukup banyak menghilangkan polisi debu di sekitar lokasi pembangunan 5. Hotel Danau Dongting Hunan, Republik Rakyat Tiongkok 15 hari Pada bulan Januari 2012, perusahaan China bernama The Broad Group Sempat membuat sejumlah penggunaan dalam waktu yang singkat Perusahaan ini pernah membangun hotel 30 lantai hanya 15 hari Hotel ini dibangun dengan luas bangunan 17.000 meter persegi Di tepi Danau Dongting yang terletak di Provinsi Hunan, China Bangunan hotel ini dirancang tahan getaran gempa, berkekuatan 9 magnitudo dan diklaim 5 kali lebih hemat energi daripada bangunan tinggi lainnya Baik dalam konstruksi dan bahan yang digunakan Bangunan ini juga diklaim dan hemat energi saat memelihara dan menjalankan pembangunan Menara ini dirancang menggunakan inti baja yang diperkuat dan menggunakan rangka baja tirus untuk mengunci dek baja prefabrikasi untuk setiap lantai Untuk geladak di lantai dengan pipa ledeng, kabal listrik dan perlengkapan lainnya Alhasil, bangunan itu selesai dibangun pada tanggal 31 Desember 2012 Hanya 15 hari saja atau setara dengan 360 jam setelah pembangunan dimulai 4. Rumah Sakit Corona Pulau Galang, Batam, Indonesia 8 Hari Tak kalah dengan rumah sakit corona yang dibangun di Wuhan Indonesia juga membangun sebuah rumah sakit yang terletak di Pulau Galang, Batam, Provinsi Kepulauan Riau hanya dalam waktu 8 hari Pemerintah Indonesia terus membangun fasilitas untuk penanganan corona, salah satunya di Pulau Galang Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa fasilitas ini siap digunakan Dan tepatnya digunakan sejak tanggal 6 April 2020 yang lalu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Lewat akun resminya di Instagram Membagikan video proses pengerjaan fasilitas observasi dan karantina dari pasien corona Dibangun dengan menggunakan teknologi modular Sebanyak 372 unit modular telah dikirim ke lokasi Melalui kapal laut di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Utara 3. Rumah Sakit Corona Huos Hensan, Wuhan, Republik Rakyat Tiongkok 6 hari Pemerintah Tiongkok membangun sebuah rumah sakit khusus pasien corona Rumah sakit itu dibangun di atas lahan seluas 25.000 meter persegi Dan puluhan mesin penggerup bekerja bersama-sama di lahan itu Rumah sakit ini memiliki seribu ranjang pasien untuk perawatan terisolir dan efisien bagi pasien corona Lokasi rumah sakit berada di Wuhan atau tepatnya di Distrik Cahidian sebelah barat Wuhan Dilansir dari halaman Business Insider berdasarkan laporan situs berita pemerintah The Paper Rumah sakit corona ini dibangun dalam waktu 6 hari saja Dan rumah sakit ini dibuat dari bangunan prefabrikasi Membuatnya lebih cepat dan lebih murah untuk membangun di pinggiran kota Yang dilansir dari People's Daily 2. Jembatan San Yuan, Tiongkok, 2 Hari Pada tahun 2015 Republik Rakyat Tiongkok berhasil merenovasi sebuah jembatan bernama Jembatan San Yuan di China Hanya dalam waktu 43 jam atau 2 hari Karena sudah 30 tahun jembatan dibangun sejak tahun 1984 Jembatan mulai tak kuat menahan beban dan pemerintah Beijing memerintahkan untuk dibangun kembali Rekaman CCTV renovasi jembatan dirilis dan menunjukkan bahwa konstruksi dilakukan dengan sangat cepat Hanya membutuhkan waktu 43 jam Awalnya rencana renovasi jembatan memakan waktu 24 jam Namun para pekerja malah menemukan kerusakan yang lebih parah Jadi renovasi memakan waktu lebih banyak Alhasil, 24 jam pertama jembatan dibongkar Kemudian 19 jam jembatan dibangun Pengendara motor kembali bisa melewati jembatan San Yuan dalam waktu kurang dari 2 hari Kilatnya proses renovasi jembatan memiliki metode khusus Caranya jembatan ini dilakukan dengan bongkar pasang dari bahan-bahan yang terpisah 1. Candi Prambanan, Yogyakarta, Indonesia, 1 Hari Sahabat angka dan data mungkin bertanya-tanya Benarkah Candi Prambanan dibangun hanya dalam satu hari saja atau satu malam saja? Jawabannya dilansir dari pinemo.com Candi Prambanan atau Candi Roro Jonggrang merupakan kompleks percandian Hindu terbesar di Indonesia Berdasarkan cerita rakyat yang beredar Konon, Candi Prambanan dibangun oleh bangsa Jin dibawa kendali Bandung Bondowoso Sebagai persyaratan untuk melamar Roro Jonggrang yang cantik jelita Pada saat itu Roro Jonggrang memberikan persyaratan untuk dibangunkan seribu candi dalam waktu satu malam Sayangnya pembangunan tersebut gagal karena siasat cerdik dari Roro Jonggrang Mengetahui hal itu Roro Jonggrang kemudian dikutuk oleh Bandung Bondowoso Yang murka menjadi sebuah bartu arca untuk melengkapi candi ke seribu Seperti cerita rakyat pada umumnya, kisah ini hanyalah sebuah dongeng dari mulit ke mulut yang belum tentu kebenarannya Pembangunan Candi Prambanan diceritakan dalam prasasi Siwakra Candi Prambanan mulai dibangun oleh rakai pikatan sekitar tahun 850 Masehi Sebagai tandingan atas kompleks percandian Buddha yaitu Candi Borobudur dan juga Candi Sewu Pembangunan candi ini menjadi tanda kembali berpuasanya wangsa Sanjaya atas Jawa Hal ini terkait persaingan wangsa kembar yang saling berbeda keyakinan Yaitu wangsa Sanjaya, penganut agama Hindu dan wangsa Syailendra, penganut agama Buddha Ya, sahabat angka dan data channel, itulah dia 6 bangunan yang dengan waktu pembangunan tercepat di dunia Yang dilansir dari berbagai sumber pilihan angka dan data channel Semoga kiranya bangunan-bangunan yang ada yang telah dibangun dapat menjadi sumber berkah atau sumber berkat bagi banyak orang Sesuai dengan fungsinya, terima kasih